Oke, sekarang ini kita ke datangan keluarga harmonis dan selalu kompak. Kita panggil ini dia Sony Sepian dan Virus serta King Paz. Dia sendiri, dia sendiri tadi, bagai malam mereka, tiada tempat untuk bertabung, bertahan, terus berharap, Allah selalu di sisi semu, insya Allah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dia saking malunya kali ya, nanya epe merem, dia gak mau. Dia gak mau ngeliat, dia gak mau ngeliat. Gue tuh kadang, ini gue serius ya, wajah secakep ini tuh dia sampe, kalo nyanyi tuh dia nunduk, gak enak. Tapi ada orang yang wajahnya gak cakep ya, tapi kalo nyanyi tuh dia bisa sampe keren, kayaknya keren banget. Iya, iya, iya. Gak apa kak, gak apa kak. Ada ya, ada gitu ya, ada ya. Jam terbang wak, jam terbang. Jam terbang. Iya. Kadang apa nyapa penonton di tribun gitu. Sampe. Keder gue. Yaudah, besok gue nyanyi, gue merem, gue takut. Gak ngomong gini ya, gak ngomong gini ya. Matanya ke gue. Eh, silahkan duduk sayang, silahkan duduk. Sini. Oke. Sayang sini. King, makasih ya udah dateng kesini ya. Iya, sama-sama om. Iya. Jangan panggil om kakak. Om kakak. Om kakak. Kakak juga gak jauh. Iya. Ini om. Happy birthday. Aku tuh gak dateng lagi loh. Dateng, dateng loh kak. Anakmu dateng. Dateng, dateng semua. Dateng semua. Dateng semua loh. Ayu, nanti gak apa-apa. Ini doang nih. Gak kan, aku juga kan single parent. Semuanya harus sendiri. Masalahnya gini, kak. Bilangnya selalu gini. Tenang aja sayang. Oke, nanti abis syuting, aku langsung otw kesitu. Kan janji ya. Kan aku tanya, aku bilang sama Ruben, aku cerita. Ben, lu ntar ke tempat virus. Kalau gue sih gak bisa, mak. Udah lu gak usah dateng lah. Kata dia gitu. Mungkin ya. Parah Newark. Parah Newark. Parah Newark. Tentai ya. Lu tau, lu tarikan disitu. Iya kan. Lagi berdiri. Waduh, Mak. Pak Irus lagi. Iya, emang dia binang tamunya. Mana dia tiap punya acara gue gak pernah dateng lagi. Gak ada yang acara di kem. Taman. Ulang tahun kamu yang terakhir ya. Iya. Iya kan, aku gak bisa dateng. Gak pernah dateng. Tadi Omikun kirimin ayam geplek ya. Buat mereka. Iya maafin ya Pak Irus. Aku kerja kamu Pak Irus. Eh lu repot banget. Yang gak ada bangku. Kamu. Musok Len Len, musok Len. Ini banting banting loh. Kevin, Kevin. Kevin. Papa gak mau kamu marah-marah ya Kevin ya. Pa. Kevin gak marah. Kevin cuma mau ngebantuin ini kabel belum masuk tanah ini. Oke, ada artikel dulu kita lihat ya. Apa artikelnya? Gemas dengan kedekatan King Fahas dan Arsi. Virus Arafik bangga pada putranya. Menghargai wanita. Wow. Gimana sih kok bisa ada berita tentang Arsi? Apa ya? Kalau dari aku sih ngeliat Fahas perilakunya sopan santunnya kayak gitu. Aku seneng ya. Maksudnya apa yang diajarin sama orang tuanya dilakuin gitu. Jadi waktu kejadian besok pagi itu aku dapet kabar Fahas yang bener-bener sweet banget kayak gitu. Bangga sebagai orang tua ya. Karena kan memperlakukan dengan baik gitu. Apa ya Fahas tuh ya. Dia nyamperin Arsi terus dia ngajak main. Ngajak main. Terus sampe Arsi ikut aki sampe diulurin tangannya sini terus Arsinya megang tangan. Ketika cinta bertasbih ya. Kayak film-film gitu ya. Oh wow. Anak-anak gitu mau gandenya. Tuh kalau ngajak main begitu sweet. Dimana lo? Gitu. Kayak gak ada sweetnya. Dia umur berapa? Dia umur berapa? Iya kan? Dia juga. Dimana kak ayo kita pergi kemana? Ke Binaria. Enak-enak gitu. Oke. Eh kalau Arsi tuh gimana sih? Kalau di mata Fahas? Dia tuh cantik. Dia tuh temen abang yang baik banget gitu. Kayak kan baru pertama kali punya temen perempuan yang sebaik ini. Kadang-kadang di jahilin kan kalau di sekolah. Biasanya abang kalau di sekolah di jahilin. Iya kadang-kadang di jahilin. Karena temen-temen. Tapi kalau Arsi enggak? Enggak. Gue kenapa ya? Gue ngeliat ngeliat King. Gue kayak ngaca loh. Kayak cakep. Eh gue. Kaca loh. Gue terkecil begitu lo mak. Ini. Gue terkecil kan lo takut liat kaca kan? Iya liat muka gue sendiri. Ini sekeluarga emang udah begitu hidungnya. Halo halo. Iya hidung gue buatan. Kayak nggak mungkin mirip mukanya sama Kong. Kamu lagi sama-samain. Kamu lagi sama-samain. Kamu lagi sama-samain. Yalah ada yang siwene. Saya kebelain tadi. Kong itu kakek. Oh Kong. Kong itu kakek. Kong itu kakek. Kong. Waduh udah tua. Oke. Nah ini. Waktu kemarin. Setelah ketemuan sama Arsi. Berarti pertama kali? Pertama kali. Waduh abis itu telepon-teleponan enggak? Enggak. Karena kan fast. Memang nggak kita kasih gadget kan. Nggak kita kasih gadget ya. Baru kemarin aja tiba-tiba. Oh kalau anak aku udah sih. Karena memang Thalia itu umur 6 tahun udah kerja di Telkom. Gak. Sekarang yang lebih hebatnya lagi bener-bener deh. Aku tuh. Maksudnya gini. Tania. Tania tuh udah bener-bener support. Iya. Dia jualan voucher perdana ya mak. Di depan rumah ya mak. Waaaah voucher ya luar biasa. Dia efet banget. Udah emang diri lah gitu ya. Parah. Onyo-onyo katanya ngurusin menara yang BTS itu ya. Keluarga semua. Sutet. Oh Sutet. Tidak. Tidak. Bukan usaha emang kita tinggal sekeliling situ ya. Wah emang Luwenda lu pikir ngapain? Luwenda ngapain? Call center. Call center. Ada keluhan-keluhan gitu Luwenda. Semuanya. Kita lebih mandi nih. Pas tapi kalau sama Ar... Oh ini apa sih? Video call. Video call. Mama mamanya syuting ada yang video call. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Oh ini kemarin. Coba. Ini ngomongin apa sih? Ngomongin apa sih kemarin? Ngomongin apa sih kemarin? Cuma minta Arsi doang pakai hijab. Eh? Emmm... Iya memang. Iya memang. Cuma memang minta Arsi pakai hijab. Pengen melihat dia pakai hijab. Ternyata. Masya Allah cantik banget. Hahaha. Apaan? 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 Bro. Ketika hati. Lagi-lagi. Aduh. Kabarin gue ya. Kabarin gue ya. Anak gue menuju kayaknya nih. Anak gue coba juga. Kok kita jadi deg-degan ya? Iya ya. Iya karena kalau kita ngomongin anak tuh kita pasti deg-degan. Iya. Karena yang apa sih? Iya. Orang tua ya. Iya. Orang tua kan anak itu kan kita punya chemistry. Iya. Yang... Yang lebih gimana? Yang terlalu ya bisa bahas masalah anaknya biru. Hei. Pakai topi biru. Anak kamu udah gede. Kapan mau diambil? Kapan mau diambil? Anaknya cuma seminggu viral. Sekarang udah dimana kak? Sekarang anaknya dimana? Sekarang anaknya dimana? Sekarang anaknya dimana? Ini masukin kandus. Kau buat aja gitu. Kau buat aja gitu. Kau buat aja gitu. Nanya nih anaknya. Nih kita nanya. Iya. Jangan pake topi biru. Mau ngomong-ngomong anaknya udah gede. Iya. Kapan ya kan anaknya mau diambil. Kau lontot. Aduh. Jadi emang dimana anaknya? Gak tau dimana? Kau di kandus. Kalau orang lain. Kalau ada yang mau tau anak aku dimana. Iya. Oke. Ini King. Jadi pada saat kamu minta Arsi pake hijab langsung. Arsi. Gimana? Ceritanya gimana? Arsinya udah pake hijab atau belum? Pertama itu belum. Setelah yang minta dia udah pake hijab. Coba gini Arsi. Arsi coba dong pake hijab dong. Gitu kamu ngomong gitu. Gimana aja pak? Arsi gitu. Arsi pake hijabnya dong pengen liat. Gitu. Terus dia cari gitu. Mbak mana hijab aku gitu. Iya. How? Iya. Terus terus. Langsung? Langsung dia pake hijab. Iya. Nah setelah dicari-cari dulu kaya kata. Tunggu ya tunggu. Iya. Aku dicari-cari pas pake. Kamu langsung amazing. Iya. Langsung kamu ngomong apa pertama kali pas ngeliat dia pake hijab. Cantik banget. Cantik banget. Memang cantik. Tunggu. Tunggu kan lagi baru. Kakeknya kan. Tunggu kakeknya kan. Eh. Tapi kalo sama Arsi ngomong apa lagi? Bila sih. Tunggu. 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 Masih muda. Eh tapi kalo mama papanya gimana sih ngeliat anak-anak nih. Maksudnya kan akhirnya anak-anak sama anak-anak tuh kita berteman lagi gitu ya. Iya bener. Keluarganya jadi kayak gak putus gitu ya. Ya seneng aja nambah temen baru. Ada silaturahmi baru gitu kan. Jadi kan mereka sebagai temen bisa nanti. Ah bisa bertukar pikiran lah. Apa yang fast gak tau mungkin Arsi tau. Arsi gak tau fast tau. Atau juga dengan temen-temen yang lain gitu kan. Namanya anak-anak kan mereka polosnya ngertinya berteman aja gitu. Kamu tau gak kalo Arsi itu suaranya bagus loh. Arsi itu kalo nyanyi bagus banget. Udah pernah liat Arsi nyanyi belum? Belom. Belom? Oh dia kalo nyanyi. Memang cantik. Gue anak-anak. Maselin ya orang. Ya udah sini aja. Sini gue disuruh standby sama Ayu. Oh ya udah. Oke nah ini kita ada video kedekatan. Diginin Sen. Video kedekatan fast dan juga Arsi yang bikin gemes. Kita liat nih tayangannya lagi. Oke dan akhirnya viral tuh. Rame deh ya. Iya tentang itu doang. Berhari-hari pusing. Temen-temen sekolah pada ngomong juga gak? Engga belum denger sih. Belum denger? Engga. Engga denger mereka ngomong. Engga denger ya? Engga. Temen-temennya lagi pesantren kilat di sekolahnya. Sekarang dia tuh lagi di rumah online. Oke lagi online. Nah tapi kalo mungkin kan dari papa mamanya sendiri kan seneng nih. Anak-anak punya banyak temen. Maksudnya punya banyak komunikasi. Apa yang paling dibatasin? Pasti ada dong. Ya dibatasin kan pastinya kan kayak medsos ya. Media sosial. Karena kan gak semua bisa ditonton gitu loh. Dan kita sebagai orang. Sekarang udah bisa dikontrol usia ya. Iya. Dan memang aku ke PAS sama Sony tuh memang dia itu cuma bisa kayak nonton Youtube. Kids tuh memang pas di Sabtu sama Minggu aja. Iya. Atau engga biasanya main game. Iya main game. Youtube Kids. Itu di Sabtu Minggu. Nah Senin sampai Jumatnya ya dia permainan edukasi aja sama adik-adiknya. Lucunya mereka pas ketemu bedo ngomongnya lucu loh ngomongin Pokemon. Ngomongin Just Dance gitu-gitu. Soalnya aku sama Arsi itu suka memang bener suka main game. Oh. Jadi memang suka main game? Iya memang beneran. Iya kita mesti gitu doang. Kita ngobrol tuh main game. Lu ngomong warna rambut. Eyeliner. Masa gue mau ngomong apa? Gue mau ngomong Pokemon ntar lu tersinggung. Gue mau ngomong apa ntar lu marah. Tapi gue kayaknya Wen jujur ya gue pengen cari komunitas baru deh. Gue pengen main sama anak motor. Wen ngomongin pelek, sasis. Kak ajakin gabung prediksi setuju gak? Ini jangan. Enggak yang udah-udah awalnya dia ngebahas pelek. Lama-lama dia nanya Wen kalo pelek dikasih kutek bagus kayaknya. Itu lucu. Itu lucu. Aku suka. Suka ya. Main di pos, main gitar. Gimana? Kaki gimana kalo naik? Gitar. Gitar. Ngapain pake naik? Kalo pake naik kemana-mana dong. Gue kan. Nah ketemu sama Arsi berarti udah berapa kali? Dua. Yang pertama kali kan yang diolong tahun. Yang kedua kali kan video call. Oh ketemu video call. Ini termasuk pertemuan. Oh gitu ya video call termasuk pertemuan. Pertemuan digital. Pertemuan digital. Gak usah nyanyi. Oke katanya Om Nasar nyanyi mulu katanya. Oh Om Nasar nyanyi mulu. Oh ikut. Nah kalo ketemu sama Arsi mau ngomong apalah? Saya nyanyi nanti ketemu sama Arsi. Ngobrol aja. Apa ya apa? Aku pengen tau. Kayak ngobrol terus ngasih Quran gitu. Soalnya udah di janjiin kan kemarin pengen ngasih Quran. Buat Arsi? Iya. Oh iya? Iya. Terus nanti kalo ketemu lagi baru mau ngasih Quran buat Arsi? Iya. Iya ya? Berarti mesti diatur. Ngasih Quran awal. Nanti 10 tahun lagi mungkin ngasih yang lain ya. 10 tahun. 12 tahun gitu ya. Masih panjang. Masih panjang. Oke. Mesti gue kayak pinbalik ke umuran mereka deh. Oke kalo seandainya Arsi dateng sekarang boleh gak? Gak mungkin. Mungkin? Apa yang gak mungkin di brownies? Apa gak mungkin di brownies? Yang kayak begini aja mungkin kita pekerjakan tuh. Maka gak mungkin. Apa yang gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak beneran. Mungkin. Mungkin. Gak beneran. Gimana coba bang? Coba tanya sama omnya. Ya udah mana om gitu. Ini aja kita telpon Arsia dulu bakal dateng atau gak dulu. Dipesihin. Cie bilang aja abang yang pengen telpon. Gak beneran. Gak beneran. Gak beneran. Coba emang kalo gak iya. Halo. Halo. Ya. Halo. Halo. Arsi. Mas Anang nih. Ini khusus untuk pas. Selat. Selat. Ini khusus untuk pas. Semua yang sudah gemes sama mereka. Bersang abatannya mereka. Kita panggil langsung. Ini dia. Menang. Gak beneran gak bakal. Dateng. Gak. Dateng. Ini dia. Arsi. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Datang tadi katanya mau datang sayang. Gak mungkin. Gak mungkin. Jawa. Gak hati beneran gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. A-gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Katanya jadi Arsi. Aku siapa? Kok jadi boneka caki? Kau apa? Kan? Kan? Nama Arsi. Om. Tengoknya. Oh ini. Ini kalau disenin ada kue bunga namanya nih. arti-artinya arti formation bukan jaman dulu kamu siapa ini arti ini ini versi 2009-nya iya 2009 katanya bukan asini Darsi darah bersih eh arti gimana sih jangan malu masih malu bukan sama dia sama siapa malu sama diri Aci sendiri itu mau apa jangan mundur ayo maju-maju disana ditanya aku malu Tante itu tuh iya aku mau kasih ini buat asli boleh eh boleh boleh jangan sekarang kan puasa siang puasa nanti aja mas buka iya ini buat saur aja gapapa iya buat kamu share aja di instagram siapa tau ada keluarga yang hahaha nanti kita kembali ya kita tepon ini yuk tepon Asyanti yuk biar ngobrol yuk iya sama Arsi ah ini udah udah belum ngomong sama mama mama Asyanti nanti ya ini coba kita tepon Asyanti siapa tau ada Arsi ya iya oh ini udah deixa yuk tapi udah diye yes suddenly habits on them on and sub indo by broth3rmax